Nah ini intinya ya guys, ini game buatan kayak VTuber ini ya, ada namanya di bawah nih Oh, oh ini Ethel Camomile, gimana sih ngomongnya Ethel Camomile ya Ini gue taunya dari itu Sakti, gue taunya dari Rika ya Jadi ada yang bilang, ada VTuber game dev, gue liat Oh iya bener, dia bikinnya pake Unity nih ya Ini dimintain review? Enggak, gue sendiri yang mau review Gue beli loh ya, ini gamenya gak disponsorin, gue beli Harganya Rp38.000 Select level Anjing, banyak juga ya Oh ini, ngerepotin pas pencetnya dikepencet dua kali Ada final Oh ini gak bisa Kayaknya gak bisa tamat hari ini aja Kalau banyak ini, tapi liat deh Oke, sekali lagi Yang gue gak akan bosen-bosen bilang Ke semua developer ya Di awal-awal itu Oke Fair enough, ada poin disini nih Fair enough Ada ini ya Ya kan, Davin pasti udah sering denger deh Fair enough ada giniannya di bawah ya Ada tombol-tombolnya ini ya Oke I'll take it I'll take it Itu nilainya gak zero-zero amat Nah, tapi First and foremost Selalu kasih tutorial ke pemain baru ya Itu orang sering overlook ya Selalu kasih Gambar doang gak masalah Lu kasih gambar disini kotak nih gede nih Kasih gambar Kayak disini nih Gambar kotak gede segini nih ya Itu gak masalah Gak masalah Cuman paling gak Begitu pertama kali playernya masuk ke dalam itu Ada Arahan atau bimbingan dari Gamenya gitu Kalau sekarang kan dilepas kayak gini Ya tombol-tombol ini buat apa? Oke Pertanyaan pertama Kalau kalian dihadapkan dengan situasi gini ketika main game Impression pertama kalian sebagai player ngeliat ini apa? Ngeliat pedang ini ya Ada pedang di depan sama ke samping First impression gue bakal diserang Kita liat bener kayaknya Oke, bener Terus kalau gue masuk Terus kalau ini apa? Oke, ini gue mati Duh Ya, Davin We found another one Kayaknya gak bisa tamat hari ini aja Kalau banyak gini tapi liat deh Oke Jadi itulah ya perjalanan Perjalanan Iya Jadi gini nih Gue buka lagi deh ininya Gue buka lagi nih Bener ya Anti hero iya sih At least plotnya gak boring ya Gue ini akhir Sebenernya plotnya agak klise ya Tapi gue demen sih Yang JRPG yang klise-klise gitu gue demen Daripada yang flat doang Oke Ovalar rating gue Ada isu-isu Seperti yang di atas ini Kayak main menunya tuh Terlalu medieval ya Terus tadi Option-nya ngebug ya Option-nya ngebug Terus udah gitu UI-nya kayak si Davin bilang ini ya UI-nya Iya untuk one man masih oke lah evin ya Oke Kali ini Karena ini ya Karena abis main ya Kita liat ya Apakah Ini Involving core mechanic doang ya Gue penasaran juga ya Karena kemarin abis main Gue kayak Kecuali level design Level designnya gue angkat tangan deh Jadi ini Ini well crafted banget ya Kalian yang sendiri kan puzzle-puzzle-nya kemarin ya Puzzle-puzzle-nya Tootou noroi daprot Kidzuki naakarra Tan de't How Warai y drama U Pacuro nahi sigi Eight hours later 3 hours later Can you moving along I'm all out of time guys Hehehehe Hehehehe So much later now that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one oh iya aku udah beli tapi belum main mainkan di kantor, ntar kalau kamu mau streaming gitu kasih tau ntar aku biar bisa kalian nampin itu kayaknya bugnya banyak katanya aneh loh, padahal aku mainin bagus-bagus aja tapi entah kenapa banyak kali yang laporin bug oh i have.. tapi sebenernya orangnya ini sih orangnya yang pengen stream sendiri sih ada kenalan.. kenalan.. satu kenalan game developer dia barusan nge-stream gamenya Kak Ethel oh yang mana? siapa? wait let me put the name i mentionnya gapapa sih, streamer juga deh soalnya Theodor Bratahalim Theodor Bratahalim gini namanya oh iya nih gameplay latihan algoritma bikin mekanik game the night oh dia bikin mekanik game aku astaga iya dia belajar bikin mekaniknya oh iya dia lagi sebelumnya dia main juga tuh sebelumnya astaga oh iya dia bikin.. dia main sampe lima jam gila iya speedrun bro oh iya yang belajar ya di sigma pada gede gede.. iya iya.. iya.. ataukah ini.. kalian harus belajar dengan giat supaya bisa ini.. amat udah-udah 10 jam Muntan iya nih cuman lewat sejauh enggak tahu kan honda udah-udah terplikasi deh walaupun ya banyak banyak errornya kemarin itu eh ini gimana udah Risma buka iya mau mobil-mobil lagi hati-hati si paling inilah munculnya iya anjir pas lagi skibi diri Sohayo bentar lagi ini udah mau disuruh dikasih Oh gitu Oh tadi belakang layar liatin ya taruh hodo kemarin tuh ya maaf 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 nomor bisa ini dadar kayak gitu ya ini suaranya tadi gua matiin habis-habis dipakai buat referensi jadi ini kan harusnya dari samping ya Oh biar oke oke berarti eh tuh berarti gua nggak skill issue mana sih eh bangsep sama yang ini yang yang bisa tembus ke backroom ya ini lumayan fatal kemarin sih gua di gua dibully-bully aja nama developernya yang bisa tembus ini kayak nggak tahu deh bisa ini belum tadi kan ada-ada download fix pagi-pagi nih ya jatuh di sini kalau nggak salah nah ini ya nah ini nih jadi apa udah kayak gini terus nah ini baru bisa-bisa bacot tuh pun lagi harus ini pokoknya harus di ujung sini nih kayaknya ini kan tadi gua bilang sama temen-temen tuh kolider-nya kan pakai yang hitam itu kan terus pas dia jatuh ke bawah tuh kepleset keluar map gitu terus jadi ya seperti inilah kemarin tuh apalagi yang fatal ya itu doang sih lagi nungguin animasinya udah update gila kalah cepet sama gua production-nya ya opsi semoga hari kalian Sabtu terus eh oke Otsu iya thank you banget thank you banget semoga sukses selalu ya tuh called Caaaa travah Terima kasih telah menonton!